Tidak pernah ada persahabatan lawan jenis Kok bisa? Bisakah perempuan dan laki-laki hanya menjadi sebagai sahabat? Pertanyaan ini kerap muncul dan menjadi perdebatan Sebab kita sama-sama memiliki alasan yang kuat tentang perspeksi masing-masing Namun disini tidak ada perdebatan lagi Sebab kita akan mengupas tentas alasan mengapa persahabatan antara laki-laki dan perempuan itu tidak pernah ada Jika saat ini kamu sedang menjalani hubungan persahabatan lawan jenis Maka kamu perlu menonton video ini sampai habis Agar paham alasannya dan agar kamu bisa memikirkan langkah-langkah selanjutnya Sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi Sekarang mungkin kamu sedang berpikir bahwa persahabatan itu benar-benar murni dan aman Ya boleh saja Tapi simpan dulu asumsi-asumsi yang ada di pikiranmu sekarang Dan mari kita simak penjelasan tentang mengapa persahabatan lawan jenis tidak pernah ada Pertama, pria lebih rentan menyukai sahabatnya sendiri Banyak perempuan yang senang berteman dengan laki-laki dan mereka nyaman dengan status tersebut Tapi tidak banyak laki-laki yang mampu melakukan hal itu Kok bisa? Penyebabnya tentu saja karena laki-laki lebih rentan menyukai sahabatnya sendiri Mungkin di awal hubungan kamu dan dia sudah berkomitmen untuk menjadi sahabat Tapi setelah melewati banyak cerita dan rintangan Apakah komitmen untuk bersahabat itu masih kuat? Penelitian pun membuktikan bahwa laki-laki lebih memilih menjalin komitmen dalam hubungan romantis dengan sahabat sendiri Ketimbang dengan wanita lain Alasannya karena laki-laki menyukai hal yang sederhana Laki-laki mungkin berpikir bahwa mereka akan kesulitan menemukan koneksi emosi dengan wanita lain Dan terlalu rumit untuk membangun koneksi dengan orang baru dari awal lagi Sehingga mereka memilih sahabatnya sendiri Kedua, cinta bisa muncul karena kebiasaan Ada banyak yang bilang cinta itu tumbuh karena terbiasa Dan hal itu benar adanya bagi laki-laki Bahwa pada umumnya laki-laki jatuh cinta karena terbiasa bertemu dengan seorang wanita Meskipun wanita itu adalah sahabatnya Nah, mungkin kamu dan dia sudah berteman sejak kecil Namun, seiringnya bertambah umur Kita mungkin memiliki ketertarikan dengan lawan jenis Dan kemungkinan besar salah satu pihak akan jatuh cinta dengan sahabatnya sendiri Ketiga, insting dasar manusia adalah mencintai lawan jenisnya Jika kamu manusia normal Tentu saja kamu secara alami akan memiliki insting untuk mencintai lawan jenis Hal itu tidak bisa kita pungkiri bukan? Ya, mungkin benar bahwa kita memiliki kendali atas diri sendiri Kita bisa mengontrol untuk tidak melakukan sesuatu meskipun kita menginginkan hal itu Dengan kata lain, kita bisa saja melawan insting Kita bisa saja melawan rasa ingin mencintai sahabat kita sendiri Meskipun benih-benih cinta itu sudah mulai muncul Namun, pertanyaan selanjutnya adalah Sampai kapan kita bisa menahan perasaan tersebut? Baik laki-laki dan perempuan Banyak yang mengaku bahwa mereka cemburu ketika melihat sahabat lawan jenis mereka berkencan dengan pacarnya Anehnya, mereka juga tidak mengerti mengapa perasaan cemburu itu muncul Nah, ini menandakan bahwa pada intinya Kita memang sudah memiliki insting alami untuk mencintai lawan jenis Keempat, karena laki-laki hanya berteman dengan wanita jika dia tertarik Wanita dengan kelembutan hatinya menyambut siapa saja yang datang tanpa memandang gender Perlu diingat, menyambut siapa saja itu bukan berarti menyukai Sebaliknya, laki-laki tidak akan menerima siapapun jika mereka tidak tertarik Jika tidak ada sesuatu yang menguntungkan baginya Maka, laki-laki tidak akan menjalin suatu pertemanan dengan siapapun Jadi, boleh dibilang bahwa ketika pria mengatakan Ia ingin bersahabat denganmu, itu hanyalah modus Kelima, karena laki-laki berani mengambil tindakan tanpa berpikir panjang Kabar mengejutkannya adalah Laki-laki lebih cenderung menyukai sahabat wanita yang memiliki pasangan Ketimbang sahabat wanita yang masih sendiri Hal itu karena laki-laki memiliki insting untuk bersaing Mengetahui bahwa laki-laki rentan jatuh cinta pada sahabatnya sendiri Tentu saja ini menjadi alasan yang kuat Bahwa tidak pernah ada persahabatan antara laki-laki dan perempuan Bahkan, meskipun ada Maka, itu hanyalah tingginya kecerdasan emosi seseorang dalam mengontrol perasaannya Dengan kata lain, dia bisa mengontrol perasaannya itu meskipun tertarik pada sahabatnya sendiri Semoga video kali ini bisa sangat bermanfaat buat kalian Dan setelah menonton video ini Kalian pikirkan baik-baik keputusan apa yang akan kalian ambil ke depannya Karena itulah tujuan dari Cintik Balik Membuatmu menjadi lebih baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih